Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez berencana mencari pemain anyar untuk menambah kekurangan yang ada dalam timnya. Sebelumnya, pelatih asal Argentina ini kehilangan banyak pemin inti saat Persib menghadapi Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Kamis, 31 Mei 2018. Sehingga, Gomez menurunkan pemain lain salah satunya Fulgenisius Billy Craft untuk menggantikan peran Fibri Haryadi yang absen. Namun, penampilan Billy Craft dinilai tidak selesai harapan. Saya memberikannya peluang, tapi kadang pemain bisa bermain baik atau tidak, kata Gomez sewai laga. Gomez melanjutkan, penambahan pemain ini dibutuhkan agar performa tim kebanggaan Boboto bisa lebih baik di putaran kedua nanti. Namun, pelatih yang sempat menangani Johor Darul Takizim ini belum menyebutkan calon pemain yang akan direkrutnya. Mungkin sekarang kami akan melihat, setelah Juni kami mungkin akan mencari pemain lain untuk melanjutkan musim ini, jelas Gomez.